Bakso panas disajikan di atas mangkok sudah biasa. Tapi sebuah warung di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berinovasi. Menggunakan batok kelapa muda sebagai wadah bakso. Sehingga kuah bakso berpadu dengan daging kelapa muda dan menciptakan cita rasa baru dan unik. Seperti apa ya? Berikut deputannya. Wah, melihatnya saja sudah segar ya. Kelapa muda ini bukan untuk dijadikan minuman loh pemirsa. Kelapa ini justru dijadikan mangkok bakso. Ya, sebuah warung bakso milik maksum. Di desa kedokan Bunderwetan Kabupaten Indramayu menyediakan menu bakso yang tak biasa. Bakso Batok Kelapa Muda. Proses penyajiannya pun unik. Kelapa muda pilihan dikelupas, lalu dikeluarkan airnya untuk dijadikan minuman. Kemudian batok kelapa yang masih ada daging kelapa mudanya dijadikan wadah bakso. Nah, campuran rasa bakso yang gurih dan daging kelapa muda yang manis dan segar menciptakan sensasi rasa baru dan unik. Rasanya enak. Tapi di sini tuh tidak kayak baco lainnya. Biasanya kan identik dengan mangkok ya. Kalau di sini tempatnya itu kelapa. Kelapanya sendiri ini kelapa muda apa gimana Pak? Kelapa muda. Kelapa muda semua. Nah, untuk harga jualnya sendiri berapa sih Pak? Harga dua, satu, dua, 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 lima. Untuk satu porsi bakso kelapa muda harganya pun sangat terjangkau. Cukup keluarkan kocek 25 ribu rupiah. Untuk satu porsi bakso batok kelapa muda berikut segelas air kelapa muda. Wah menarik ya. Pantas saja warung yang berdiri sejak 2016 ini tak pernah sepi pembeli. Dari Indramayu Jawa Barat, Toi Skandar, INews melaporkan.